Ketua Kami Karawang Elia Sabudianto, menurutnya Pemkap Karawang sudah mengeluarkan izin untuk acara nonton bareng dan deklarasi kami 30 September mendatang secara virtual. Namun izin dari pemerintah dinilai diskriminatif karena dilakukan secara virtual. Nonton bareng dan deklarasi akan digelar di rumah salah seorang tokoh di daerah Rengas Dengklok. Kami melihat ada suasana diskriminasi dari pihak Memda Ketua terhadap kami. Coba lihat kemarin pelentuan nomor urut undi yang pasangan zaman bupati-bukur bupati rame. Lalu di mal juga rame, di saat Jumat juga rame, tidak pakai jangka, di pasar rame. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat menolak permohonan izin yang diajukan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami untuk menggelar nonton bareng dan juga deklarasi di kawasan Tugu Proklamasi Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Pemkap Karawang mengatakan pengumpulan massa tak bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19. Apalagi Karawang saat ini masuk dalam zona merah. Menolak untuk dilaksanakan di Rengas Dengklok, deklarasi itu. Yang saran untuk virtual? Virtual itu kan kita diskusi dengan mereka, kenapa tidak virtual, kalau memang ada seperti itu tidak kumpul-kumpul, ya silakan aja virtual tidak ada Rengas Dengklok. Itu kan urusannya panitia. Baik, berarti secara umum Pemda menolak kok ya? Ya, Pemda tempat karena sedang masa pandemi COVID-19, kemudian juga sedang masa kampanye sekarang itu, kita menyusikkan dengan... Pemerintah tidak melarang ataupun mewajibkan untuk nonton film G30 SPKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam, mubah, silakan saja untuk TV-TV, termasuk TVRI. Mau tayang atau tidak, juga tergantung kontraknya dengan pemegang hak siar, sesuai pertimbangan rating dan iklannya sendiri-sendiri. Ini yang disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang dicuitkan dalam akun Twitter pribadinya. Terima kasih. Bersikuku untuk menggelar nonton bareng, sekaligus deklarasi, kali ini lokasinya di Karawang ya, karena ada deklarasi kami Karawang. Tanggapan Anda? Ya, silakan saja ya. Kalau minat mau nonton bareng, ya silakan. Masalah sih menurut saya. Itu saja formatnya yang penting didiskusikan ya. Artinya nontonnya tidak ada masalah, tapi formatnya seperti apa? Itu yang perlu didiskusikan. Ingat kemarin kami sudah dengan tegas menyatakan menolak ya, silka aja 2020 ini dilanjutkan. Alasan mereka karena memungkinkan terjadinya penambahan positif COVID-19 ini. Ini bawaan itu harus menjadi juga praktek nyata dalam kehidupan anggota kami juga. Karena itu mengegang prinsip protokol COVID-19 ya, dalam aktifitas. Maksud saja di dalam rata nonton bareng ini. Tapi kalau kemudian nonton bareng ini, kan betul-betul hadir dalam satu pertemuan. Saya dengar tadi di pengantar, misalnya ketua kami di Karawang merasa bahwa izin menonton melalui online itu. Oke, kita nanti akan dengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Aliasa. Pak Aliasa sudah bergabung bersama kita, Pak Aliasa. Jadi akan berlangsung nih nonton bareng di Karawang oleh kami, film G30 SPKI ini. Oh iya, sebentar di setelah perkampuan kami banyak anak. Jadi, apa namanya, kami ini di Karawang memilih lokasi Rengas Dengklok karena Dengklok adalah kota yang penuh situ sejarah. Dan kemudian memang dari Sekretariat Daerah sebagai Satgas COVID-19 mengizinkan hanya apa itu namanya virtual. Secara virtual. Ya, cuman saya katakan sebagai panggilan deklarator di Karawang adalah kenapa juga kemarin waktu pengundian nomor Wilkada, di sana di sebuah hotel saya pertemuan lebih dari 100 orang dengan sangat bebas sekali pertemuan. Dan kemudian kami mau bersuara dan berpendapat kok susah sekali. Jadi menurut Anda itu diskriminatif kalau diizinkan hanya dengan secara virtual, nonton barengnya? Ya, betul. Bung Re, gimana kalau dibilang ini diskriminatif? Karena mengambil contohnya, benchmarknya adalah ketika pendaftaran calon kemarin atau pengundian nomor urut calon diikuti oleh banyak orang. Alasan dari Pak Aliasa. Kalau pengundian itu dianggap melanggar itu harus dilaporkan. Karena sudah dibuat ketentuannya ya, bahwa kemudian nomor urut itu tidak boleh mendebihi pasangan calon, partai pendukung. Nah, di luar itu tidak boleh ada. Jadi kalau ada perumunan seperti tadi disebutkan oleh Bung Kamil itu, itu bukan dijadikan dasar untuk melakukan tindakan yang sama. Karena itu jelas-jelas melanggar ketentuan. Itu harus dilaporkan. Jadi bukan itu... Dan jadi alasan gitu menurut Anda ya? Itu harus dilaporkan karena itu jelas-jelas melanggar PKPU ya, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kerumunan mata di dalam kemudian nomor urut. Itu pertama. Nah, yang kedua, yang saya mau katakan itu, kan kami sudah menyatakan sudah menolak lanjutan pilih keadaan ini. Karena asumsi punya potensi untuk terjadinya kelipatan positif corona atau positif COVID-19. Nah, saya mau mengatakan, mestinya berdasarkan itu, kami harus konsisten. Memegang teguh prinsip untuk tidak melakukan aktivitas yang melibatkan mata. Mereka sudah menyatakan menolak aktivitas yang melibatkan mata itu. Harus konsisten. Jadi, kalau memang akan dilaksanakan nonton bareng film G30-PKI di Rengas Dengkel, Karawang, akan ada berapa orang rencananya Pak Eliasa yang diundang atau yang ikut? Kami telah mengundang para tokoh dan para menolak kepapi, para tokoh ulama dan tokoh nasionalis sekitar 100 orang. 100 orang? 100 orang. Ini kan banyak Pak Eliasa, padahal ada imbauan dari pemerintah. Outdoor, kata Satgas COVID-19, kata outdoor, boleh 100 orang. Nah, itu hitungan maksimal. Karena kalau kami undang sampai 50-60 orang, tentu dia ada penggawa-penggawanya. Namanya, orang kamu kan melihat jenderal Pak Gantot, Tumpang Tio, kan akhirnya rame sekali kan gitu melihat. Nah, masing-masing nonton bareng ini, kenapa sih jadi sesuatu yang rada dipersulit di Indonesia ini? Kalau dulu Pak Gantot kan memerintahkan seluruh keramil Indonesia. Nah, kalau KSAD ini sekarang, saya nggak tahu nih, berani nggak memerintahkan seluruh keramil untuk nonton bareng? Konteksnya kan karena saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang dimana seluruh masyarakat diminta untuk patuh pada protokol kesehatan. Di antaranya menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian juga menggunakan masker. Ini kan menjadi salah satu imbauan dari pemerintah yang harus diikuti. Dan diharapkan kami juga ikut untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Baik, kalau begitu kenapa mau-mau juga dibuka bebas? Kan gitu pertanyaan saya. Kalau dalam mereka memutus mata rantai COVID-19, jangan diskriminatif dong. Mau-mau tetap tempat pembelanjaan, jangan sangat bebas sekali. Coba banyak. Berjam-jam mereka dalam jarak yang cukup rapat. Tadi pagi ya, apa kemarin? Tadi pagi ada GOES. Kelompok GOES, berapa? 5 ribu. Di mana itu, Pak? Karawang. Karawang ya? 5 ribu. Oke, dibandingkan dengan mal yang dibuka, kemudian juga dengan gigitan lain. Nanti kita akan bahas bagaimana tanggapan dari Ibu Ngurai Rangkuti soal ini. Kami akan kembali selepas jeda. Atau comat akhirnya. M pertanyaannya. Mersia. Mersia. Mbukiman. Mersia. Mersia. Terima kasih.